Mayalah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Oleh itu, kita silakan. Indonesia, kebangsaanku, bangsa rata-rata-rata. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Baiklah, Romo, Seder, Pak Ibu sekalian, saya bacakan randong untuk kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, doa pembuka, lalu menyanyikan Indonesia Raya, lalu langsung ke materi oleh Romo Benediktus Hari Juliawan, SJ. Kemudian sesi tanya-jawab, lalu ada penyerahan sertifikat untuk pemateri, klien-lain, doa penutup, dan selesai. Untuk saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Romo Benediktus Hari Juliawan, SJ. Selamat malam, Selamat malam, Mas Nur, baik-baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu kurik-kurik kita sedikit tentang sosok Romo Beni yang akan mengisi materi kita pada malam hari ini. Romo Beni atau dengan nama lengkap Romo Benediktus Hari Juliawan, SJ, lahir pada tanggal 1 Juli 1975. Beliau saat ini sedang mengajar di Universitas Sanata Dharma. Lalu untuk background pendidikannya, beliau lulusan dari Sekolah Biosafat Biar Kara pada tahun 2000, lalu Warwick University UK pada tahun 2001, lalu Oxford University UK pada tahun 2007 dan 2010. Nah yang menarik di sini adalah tesis dari Romo Beni ini kerap kaitannya dengan dunia kita sehari-hari, dengan dunia Bapak-Ibu terutama di aktivis pemasyarakatan, di parogi masing-masing. Tesisnya berjudul Playing Politics, Labor Movement in Post-Autoritarian Indonesia. Luar biasa, mungkin nanti bisa sedikit berbagi apa sih yang dipelajari di sana. Oke, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, baiklah Romo, jika sudah siap, bisa langsung dimulai. Terima kasih Mas Nur, beneran rekah ini Mas Nur ya. Saya harap gambarnya kelihatan dan suara saya terdengar jelas. Para Romo, Sester, Ruder, Bapak-Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan selamat Paskah. Selamat Paskah, malam Paskah, berkah dalem. Berkah dalem semua. Pada malam hari ini, malam-malam ini malam Jumat ya. Malam Jumat ngomongin perkara yang berat-berat. Semoga Bapak-Ibu, para Romo, Suster, nanti betah bersama saya untuk mendalami tema ini. Saya bukan teolog profesional. Saya lebih sering atau lebih lama belajar ilmu sekuler, ilmu sosial, sosiologi, dan ilmu politik. Daripada ilmu teologi. Maka kalau nanti presentasi saya ini, kesannya tidak terlalu teologis, ya mohon dimaklumi, karena memang dasar atau latar belakang saya kebanyakan adalah justru ilmu sekuler. Dan malam hari ini kita akan berbicara mengenai tema yang sudah berumur 70 tahun, tetapi masih tetap relevan dengan kita. Saya akan mulai dengan kutipan dari dokumen penting di dalam sejarah gereja katolik kontemporer, yaitu dokumen Gaudium et Spes, dari hasil konsili Vatikan yang kedua tahun 1965. Ini adalah dokumen yang menjadi dasar pembicaraan kita malam hari ini sebenarnya. Kata-katanya sederhana sekali. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Ini adalah kalimat pembukaan Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Dokumen ini meringkas perjalanan gereja selama hampir 2000 tahun memahami dirinya terhadap dunia, sampai pada titik ketika akhirnya para Bapak Konsili sadar bahwa gereja kita semua itu adalah bagian dari dunia. Kita ini berada di dunia, tapi bukan sekedar berada di dunia. Tetapi sungguh-sungguh kita sebagai pengikut Kristus, paguyuban umat beriman, adalah bagian dari gereja. Nah, untuk kita di zaman ini, pernyataan ini mungkin terkesan mengada daya, sudah jelas tahu, kita semua kan memang bagian dari dunia, sehari-hari pulang dari webinar ini, selesai kita tutup laptop, kita tutup komputer, kita akan berhadapan dengan dunia kita sehari-hari, hidup berkeluarga, kerepotan sehari-hari, kesulitan, tantangan. Apa pentingnya dokumen ini? Kita harus melihat bahwa pada masa-masa sebelumnya, gereja itu selalu memandang diri di atas dunia. Gereja ini sebuah makhluk suci, entitas suci yang tidak bisa dirusak oleh dunia, tidak bisa dikotori oleh dunia, karena ia bukan bagian dari dunia. Kalau mencari pembenarannya di kitab suci, pasti ada ya. Misalnya, Injil Yohanes, bab 17, ayat 16. Ketika narasi Yesus mengenai siapa dirinya, Yesus mengatakan, kita ini berada di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Injil Yohanes itu gemar memakai dikotomi, memakai perlawanan terang, gelap, dunia, surga, anak-anak terang, anak-anak kegelapan. Nah, gereja itu seringkali memahami dirinya selama ribuan tahun sebagai sebuah entitas suci yang tidak bisa dikotori, dirusak oleh dunia. Tetapi, sejak konsili Fatikan ke-2 dokumen resmi itu, setelah melewati perjalanan panjang sebenarnya, gereja tidak lagi merasa lebih suci daripada dunia, atau berada di luar dunia, tidak terjamah oleh dunia ini. Sekarang kita tidak lagi bicara mengenai gereja atau dunia. Kita tidak lagi bicara mengenai ke gereja atau ke kantor. Ke gereja itu hari Minggu. Kita bekerja hari Senin sampai Jumat, atau Senin sampai Sabtu. Selebihnya lalu hari Minggu kita berdoa. Senin sampai Jumat kita sikut-sikutan. Kita saling menjegal. Kita berkompetisi sekeras-kerasnya. Lalu hari Minggu kita mohon ampun. Mengaku dosa, beramal, berdoa. Tidak lagi seperti itu. Kita melihat hidup kita sebagai orang beriman. itu tidak lepas dari iman kristiani. Begitu pula sebaliknya, iman kristiani kita tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Jadi konsep gereja di dalam dunia ini punya latar belakang seperti itu tadi. Latar belakang yang seolah-olah gereja itu anti dunia. Lebih bersih, lebih suci, tak terkotori. Dan sekarang, sejak konsilifatikan kedua, kita melihat gereja ini berbeda. Gereja adalah bagian dari jatuh bangun umat manusia, semua bangsa di dunia ini. Sebenarnya kalau kita bicara teologi ini, gereja yang berada di dunia, sebenarnya dasarnya ada di dalam kitab suci. Dan kita setiap kali mendoakannya saat doa Ancelus. Yang membuat kita kristiani itu apa? Yang membuat kita kristiani itu kan paham inkarnasi ini. Bahwa kita percaya Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Sabda, sang sabda itu menjadi daging. Seluruh drama Natal itu adalah bentuk kehadiran Allah di dunia ini. Dan berada di dunia Allah yang maha kuasa, yang tak kenal awal dan akhir itu. Kalau masuk ke dunia, berarti harus terkena waktu, terkena ikatan waktu. Harus lahir di dalam sebuah masa. Tidak bisa setiap saat lahir, tapi harus lahir di dalam sebuah masa. Seperti kebanyakan bayi di dunia ini juga, atau semua bayi di dunia ini, juga lahir dari seorang ibu. Dan dari dalam keluarga. Maka sabda yang menjadi daging, inilah sebenarnya dasar teologis. pandangan mengenai gereja yang berada di dunia ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang bersama kita. Immanuel, Allah yang hadir di antara kita. Maka gereja kita pun adalah gereja yang hadir di dunia. Nah ini sedikit ngomong teologinya ya. Nah lalu, saya mau mengajak saudara-saudari sekarang, untuk membayangkan atau untuk melihat bagaimana konsep ini gereja di dunia, dipahami di jaman kita. Di abad ke-21, di tahun 2023, atau tahun 2000 sekian ini. Dan tidak ada contoh yang lebih tepat untuk menggambarkan gereja kita itu seperti apa. Selain melihat bagaimana paus kita sekarang, paus Franciscus, melihat gereja. Saya mau mengutip homili paus Franciscus saat berkunjung ke Amerika Serikat. Tepatnya dia pergi ke lapangan yang bernama lapangan Madison, atau Madison Square Garden. Ini terjadi tahun 2015. Dua tahun sesudah paus Franciscus terpilih, beliau berkunjung ke negara adidaya ini dan berkotbah di Simpang 5. Bayangkan. Kira-kira seperti itu ya. Madison Square Garden ini seperti Simpang 5. Pusat, kota, tempat, semua keramaian biasanya terjadi. Pertandingan tinju, akbar, itu biasanya ada di Madison Square Garden itu juga. Nah, beliau paus Franciscus mengatakan, Allah tinggal di kota ini. Gereja hidup di kota kita dan ingin menjadi seperti ragi dalam adonan roti. Gereja ingin menggandeng tangan siapapun, menemani semua orang sambil mewartakan keajaiban-keajaiban yang dilakukan penasehat agung, Allah yang perkasa, Bapak abadi dan Raja damai. Ini bahasa paus Franciscus ketika bicara mengenai gereja di dunia. Lebih spesifik lagi, bukan hanya gereja ini tinggal di dunia, tetapi gereja tinggal di kota kita. Dan ini kota besar ya, New York, Madison Square Garden. Ini kota yang sering dianggap ibu kotanya dunia. Tempat seluruh kejayaan manusiawi itu terjadi, tetapi juga kebrengsekan, kebobrokan, kejahatan di dunia ini juga dilakukan di sini. Allah tinggal di kota kita. Gereja hidup di kota kita. Dan cita-citanya apa? Ingin menjadi ragi dalam adunan roti. Kita sudah familiar dengan simbol ini ya, ragi menjadi orang Kristen itu seperti ragi, seperti terang di dalam dunia. Masih dalam kesempatan yang sama, dari homili yang sama, Paus Franciscus mengatakan ini. Sebentar. Kepada Yesus, orang-orang itu bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Hal pertama yang dilakukan Yesus untuk menjawab adalah dengan memberi usulan, motivasi, dan dorongan. Ia selalu memberitahu para murid agar pergi, pergi keluar. Ia mendesak mereka agar keluar dan berjumpa orang-orang lain di mana mereka berada, ini penting ya, berjumpa orang lain di mana mereka berada, tidak di mana mereka seharusnya berada, menurut pikiran kita. Jadi pergilah keluar, lagi dan lagi. Pergilah tanpa rasa takut, tanpa ragu-ragu. Pergilah dan wartakanlah kegembiraan ini kepada semua orang. Paus Franciscus memahami gereja ini, gereja yang misioner, gereja yang datang kepada masyarakat, gereja yang datang kepada orang di mana mereka berada. bukan di mana gereja pikir mereka itu berada. Gampangannya adalah jangan sok tahu. Kita itu sering merasa sebagai orang katolik, berpendidikan, lalu merasa paling tahu mengenai seluruh persoalan di tengah masyarakat, bahkan mungkin seluruh persoalan di Indonesia ini. pergi sebagai utusan bermisi, harus dipersenjatai oleh kerendahan hati. Agar kita bisa sungguh-sungguh berjumpa orang lain di mana mereka berada. Jadi, gereja yang misioner, gereja yang mendatangi orang. Bukan gereja yang menunggu didatang. Dan dalam mendatangi orang, kita juga mendatangi dengan tulus, mendatangi dengan rendah hati, sampai kepada orang-orang tersebut. Gambaran lagi sekarang. Ketika bicara kepada kaum muda dalam kesempatan Hari Orang Muda Sedunia tahun 2016 yang lalu. Paus mengatakan, Hai kaum muda, kita datang ke dunia ini bukan untuk diam saja. Cari gampang, cari hidup yang enak. Bukan. Kita datang ke dunia untuk satu tujuan, yaitu meninggalkan jejak. Meninggalkan warisan. Dengan kata lain, untuk berbuat sesuatu. Nah, ini ajakan Paus Franciscus bagi kaum muda. Lagi-lagi suasananya sama ya. Sangat dinamis. Gereja yang dibayangkan oleh Paus Franciscus ini gereja yang istilahnya bagaimana ya? Anteng kitiran, kalau orang Jawa bilang. Sibuk gereja yang kesana kemari. Gereja yang aktif menanggapi banyak hal. Lalu, dalam Evangelii Gaudium, dokumen atau surat ensiklik yang ditulis oleh Paus Franciscus, Paus, ketika bicara mengenai migran, orang-orang yang terpaksa mengungsi karena konflik, karena iklim yang berubah, karena berbagai masalah di kampung halaman mereka, Paus menggambarkan gereja ini sebagai gereja tanpa perbatasan. dan gereja sebagai ibu. Ibu itu menerima. Ibu itu menjadi tempat anak-anak datang. Menjadi jujukan. Itu istilah yang paling tepat saya kira dalam bahasa Jawa. Jadi tempat orang datang. Tempat orang kalau butuh apa-apa yang teringat pertama, pergi ke gereja. Dan yang datang ini orang dari berbagai bangsa. Maka ini adalah gereja tanpa perbatasan. Gereja tanpa tembok bahasa lain. Dalam kesempatan yang berbeda, Paus Franciscus memakai istilah itu. Gereja yang tidak punya tembok. Sehingga semua orang bisa datang. Tetapi resikonya ya ini. Gereja yang memar, terluka, dan kotor. Karena sudah keluar ke jalan-jalan, pergi menyongsong di mana orang berada itu. Tetapi rupanya Paus Franciscus lebih menyukai itu. Saya lebih menyukai gereja yang memar, yang terluka, dan kotor. Karena telah keluar di jalan-jalan. Daripada gereja yang sakit. Karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Saya itu membayangkan. Kalau orang seperti kemarin ya, saat pandemi. Kita itu mengunci diri di dalam rumah. Takut keluar karena berbahaya. Takut ketularan. Tapi akibatnya kita semua jadi pucat ya. Kurang matahari. Lalu lama-lama orang merasa badannya tidak enak. Sakit-sakitan malah. Lalu sebagian mulai berani keluar. Olahraga meskipun masih sendiri-sendiri. Olahraganya sepedaan. Pari. Lalu mulai berani ngumpul, terbatas, selalu berjemur. Nah rupanya Paul Francis sangat paham. Gereja yang dia bayangkan adalah gereja yang keluar, yang kena matahari. Gereja yang berkeringat. Gereja yang kotor. Daripada gereja yang kelihatan bersih, rapi, mungkin liturginya pun sangat tertib. Tapi tidak punya compassion. Tidak punya belas kasih. Tidak pernah pergi ke orang-orang yang membutuhkan. Demikian pula ketika bicara mengenai para imam. Dalam homili misakrisma tahun pertama pontifikat paus ini. Tahun pertama beliau menjadi paus. Dia mengkritik imam-imam orang-orang kayak saya ini. Imam-imam yang enggan keluar dari dirinya sendiri, pelan-pelan akan berubah menjadi manager atau maklar saja. Sebaliknya rahmat Allah itu mengalir dan berkembang. Bila para imam berada di tengah-tengah umat, memberikan diri dan mewartakan incil kepada sesama. Ini yang saya minta dari kalian. Jadilah gembala-gembala yang berbau domba. Kalimat terakhir ini kan jadi populer ya, terkenal. Jadilah gembala-gembala yang berbau domba. Memang saya sebagai imam merasa kita di dalam pendidikan para calon imam seringkali menekankan unsur manajemen. Kita itu dilatih untuk menjadi manajer paroki-paroki. Para imam itu dilatih untuk menjadi direktur atau manajer lembaga-lembaga gerejawi. Sebagian besar adalah manajer paroki. Sebagian lagi adalah manajer sekolah. Sekolah lembaga pendidikan, bisa sekolah, bisa universitas. Sebagian lagi menjadi manajer keuskupan, lembaga-lembaga di bawah keuskupan, komisi-komisi, dan seterusnya. Tetapi, jangan lupa bahwa ada sisi yang harus terpenuhi juga, yaitu mewartakan Injil kepada sesama dengan berada di tengah-tengah umat. Saya sebagai provinsial itu seringkali merasakan. Apa yang dikatakan Paus Francisco? Hari-hari saya habis untuk rapat. Pekerjaan saya paling rutin itu adalah rapat. Entah itu rapat dengan komunitas-komunitas Serikat Yisus, rapat dengan lembaga-lembaga karya Serikat Yisus, kemudian rapat dengan lembaga-lembaga keuskupan, lalu masih ada rapat dengan lembaga-lembaga KWI. Rapat-rapat dan rapat. manajerial sekali rasanya. Dan ungkapan homili Paus Francisco ini sering menjadi teguran untuk saya. Agar jangan lupa bahwa di tengah-tengah semua jadwal rapat itu, panggilan untuk berada di tengah-tengah umat itu tetap penting. Mewartakan Injil kepada sesama. Maka saya mau meringkas sedikit sampai titik ini. Bagaimana gereja dipandang oleh Paus Francisco? Sudah saya katakan tadi, gereja di mata Paus Francisco itu adalah gereja yang sibuk, gereja yang beraksi, gereja yang memeluk dunia dalam tindakan dan kata-kata. Bersama masyarakat, tidak sendirian. Kata kunci yang sekarang menjadi tren adalah sinodal. Kata sifatnya atau kata bendanya, sinodalitas. Yang di keuskupan Agung Semarang diterjemahkan secara sangat membumi dan sangat pas untuk saya. Yaitu lungguh bareng, rembukan bareng, tumindak bareng. Itulah sinodalitas bersama masyarakat. Gereja yang hadir memeluk dunia bersama masyarakat. Dan untuk itu pasti terluka, pasti kotor, pasti ada pertengkaran di antara kita. Mana ini komisi di Kevikepan yang tidak pernah bertengkar anggotanya. Saya yakin kalau bekerja sungguh-sungguh pasti kita pernah bertengkar. Karena berbeda pendapat. Karena sulit menerima orang lain. Keunikan, keanehan orang lain. Atau karena tidak setuju mengenai hal tertentu. Kita pasti pernah bertengkar. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan misi kita ini di dalam komisi-komisi. Bahkan rusak, bahkan kotor, salah. Kita pernah salah pasti dalam bekerja untuk gereja. Dan gereja kita pun pernah salah dan masih akan salah juga di masa depan. Tetapi salah yang terjadi karena kita berani keluar. Salah karena kita berani terlibat, berani kotor. Ini yang dibayangkan oleh Paus Franciscus. Kemudian sisi lain adalah gereja ini gereja yang harus terbuka. Terbuka bagi orang asing. Maka kita bicara mengenai kebindekaan. Di Indonesia ini adalah tema yang sangat-sangat penting. Orang-orang tersingkir, orang-orang yang dianggap punya aib di dalam gereja. Mereka ini harus punya akses kepada gereja. Gereja harus terbuka kepada mereka. Di tiap parogi tentu orang asingnya berbeda. Bukan orang berbahasa asing, bukan orang warga negara asing. Orang asing di lingkungan kita, kita bisa membayangkan siapa orang yang pengen kita undang ikut Pesta Paskah. Dan siapa yang tidak ingin kita undang ikut Pesta Paskah. Itu cara ngeceknya. Atau kalau saya mau pergi dolan, liburan, katakan liburan ke Bandung, ke Malang, atau ke Bali. Atau ikut diarah, diarah Goa Maria. Saya pengennya kumpul sama base yang isinya siapa. Coba ada kursi 40 misalnya di dalam base. Kita bayangkan, kalau saya ada di base itu, pengennya ditemani oleh siapa saja. Kita daftar. Terus yang tidak ada di dalam daftar itu, itulah orang tersingkir kita. Itulah orang asing kita. Itulah orang yang kita anggap punya aib. Setiap komunitas punya belandangannya sendiri. Punya orang asingnya sendiri. Dan gereja yang terbuka ini hendaknya digerakkan oleh belas kasih. Oleh keterbukaan dan berintegritas. Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu tidak terlalu jauh beda. Dan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, gereja yang terbuka ini harus menghormati kebinekaan dengan tulus. Kalau menghormati kebinekaan tadi di depan kita pun nyanyi Indonesia Raya. Tetapi yang penting itu dengan tulusnya ini. Artinya gini, bagi kita keterbukaan itu seringkali diartikan sebagai, karena kita gereja, kelompok minoritas di tengah mayoritas muslim, keterbukaan itu bagi kita cari selamat. Ya, supaya kalau ada apa-apa kita tidak dibakar gerejanya. Maka kita juga harus menghargai kebersamaan. Rada terpaksa kita menghormati kebinekaan itu. Itu seperti membeli polis asuransi. Kebinekaan diterima sebagai jaminan bagi keselamatan kita. Kalau kita menghargai kebinekaan, kita harus mengubah sikap kita pada umat beragama lain secara tulus. Teologi kita pun mungkin akan berubah kalau kita menghargai kebenaran di dalam agama-agama yang lain. Tidak bisa sewenang-wenang mengatakan saya paling baik, saya paling suci, atau saya paling benar. Tidak bisa. Menghormati kebinekaan dengan tulus. Sampai di titik ini, kita sudah mencoba mendalami apa artinya gereja di tengah dunia. Asal usul teologisnya, dan kemudian setelah itu bagaimana Paus Franciscus memahami gereja di tengah dunia itu di zaman kita. Sekarang. Berikutnya, saya mau ke bagian yang pribadi. Tadi kan kita ngomong teologi, ngomong konsep gereja. Sekarang, apa konsekuensi dari teologi itu bagi kita masing-masing? Manusia itu, kita semua punya tiga lapis. Mau tiga, mau empat, mau lima, sebenarnya macam-macam. Tapi saya mau bicara mengenai tiga dimensi keberadaan kita sebagai manusia. Dimensi pertama adalah dimensi afektif, devosional. Apa ini artinya? Ini adalah segala tindakan kita yang berupa doa, aktivitas, pujian, kebaktian, segala cara kita berdoa. Segala cara kita mengekspresikan iman kita. Kalau kita percaya pada sabda yang menjadi daging. Kalau kita percaya bahwa kita itu beriman di dunia, bukan beriman di luar dunia. Maka doa dan aktivitas-aktivitas rohani bagi kita itu bukan pintu untuk menuju kesunyian dan keterasingan. Melainkan doa itu ditangkap sebagai undangan atau ajakan untuk semakin menceburkan diri ke dalam dunia. Dengan kata lain, kalau berdoa itu buahnya bukan rasa tenang karena saya berada di puncak bukit seperti para rasul yang ingin membangun tiga tenda setelah melihat penampakan. Kalau buah-buah doa adalah itu, kita nanti akan sama seperti para murid, tiga orang murid yang ditegur oleh Yesus itu. Jangan buat tenda, ayo turun sekarang. Kembali ke dunia. Bukan itu ya. Kita nanti akan ditegur. Buah-buah doa itu mestinya membuat kita semakin bersemangat untuk kecempelung ke dalam dunia. Membuat kita semakin terinspirasi untuk terlibat di dalam dunia. Bukan malah menjauhi dunia, bukan malah melarikan diri dari dunia. Dengan kata lain, doa hendaknya bukan pelarian dari dunia. Melainkan sebaliknya, doa hendaknya menjadi cara kita semakin terlibat di dalam ribut-ribut dunia ini. Sehingga doa-doa ini menjadi latihan. Cara kita melatih ketajaman batin terbuka pada kehadiran ilah. Mustinya begitu doa-doa kita. Sekarang dimensi kedua, dimensi intelektual. Kalau tadi kan dimensi rohani, kerohanian seseorang. Sekarang kita bicara mengenai dimensi intelektual. Akal sehat, semua orang dikaruniai akal sehat, akal budi oleh Allah. Dan hendaknya kita memakai akal budi kita. Jangan menumpulkan akal budi kita hanya atau mentang-mentang karena kita percaya pada kitab suci, lalu akal budi kita enggak dipakai. Intelektualitas, kecerdasan, akal budi, semua manusia diberi kemampuan untuk memahami bagaimana dunia kita ini bekerja. Jadi dimensi intelektual kita itu adalah cara kita untuk memahami dunia ini, bekerja tergantung bidang Bapak-Ibu apa. Bidang saya, ya kalau sekarang manajemen lembaga hidup bakti, manajemen tarikat religius. Tetapi sebelumnya saya bekerja di universitas, saya mengajar. Dunia saya adalah dunia pendidikan. Maka saya harus paham bagaimana dunia pendidikan ini bekerja. Misalnya hari-hari ini para dosen itu sedang diributkan oleh akuran terbaru dari pemerintah untuk mengisi sebuah lewat aplikasi, mengisi semua bukti pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam jangka waktu sangat singkat. Dan itu menjengkelkan sekali. Karena sebenarnya sistem yang lama itu sudah ada, tapi pemerintah tiba-tiba menciptakan sistem baru, dan semua orang harus memindah dari sistem lama ke sistem baru secara manual. Kalau enggak pindah, nanti dianggap nol pangkatnya. Angkat dosen, enggak celaka. Kita harus pahami bagaimana dunia ini bekerja, termasuk pakgulipatnya ini. Kita diberi akal budi untuk memahami itu semua. Dan kalau kita belajar, kita menuntut ilmu, maka kita harus mengikuti perkembangan terbaru di dunia ilmu pengetahuan. Misalnya kita sekarang masyarakat ini ribut mengenai artificial intelligence. Jangan menyerah seolah-olah, itu bukan bidang saya, saya enggak tahu. Ya sama, saya bukan ahli komputer. Tapi saya tertarik mengenai teknologi digital terbaru ini. Apa efek dari kecerdasan buatan bagi hidup kita sehari-hari? Tergantung apa. Untuk pekerjaan-pekerjaan kita, di dunia pendidikan efeknya besar sekali. Di dunia produksi efeknya besar sekali. Di dunia kerohanian, artificial intelligence, itu juga sangat berdampak. Dua hari lalu saya membaca sebuah artikel di internet, di BBC, yang bicara mengenai apakah kecerdasan buatan itu mempunyai consciousness, punya kesadaran. Otak bikinan manusia, bukan bikinan ustialah, bikinan manusia ini, kecerdasan buatan bikinan manusia ini. Mungkinkah suatu saat dia mempunyai kesadaran diri, awareness, consciousness, seperti makhluk hidup. Kalau bisa sampai itu terjadi, sekarang belum. Syukur kepada Allah itu belum terjadi. Tapi entah beberapa tahun lagi mungkin orang menemukan kunci untuk self-awareness itu. kunci matematis yang bisa dirumuskan, bisa dibuatkan algoritma. Dan kalau itu terjadi, maka kecerdasan buatan akan menjadi makhluk hidup. Lalu orang bisa bertanya, di mana peran Tuhan di dalam ilmu dan teknologi ini? Atau masih relevan apa enggak bicara mengenai Allah? Nah, jangan anti hanya karena ini menyentuh tema-tema sensitif, lalu kita menolak mentah-mentah, mengutuk bukunya dibakar, komputernya dilempar ke sungai, dan seterusnya. Jangan, jangan. Kalau kita serius mengenai gereja di dunia, kalau kita percaya bahwa sabda itu sungguh menjadi daging, kita harus mengikuti perkembangan terbaru di dunia ilmu pengetahuan, agar kita ngerti apa yang dihadapi orang-orang, apa yang dihadapi anak-anak kita sendiri, ada tantangan apa di sana. Mungkinkah kita memakai alat-alat itu untuk kemuliaan Allah yang lebih besar? Maka, sebagai orang yang dikaruniai kecerdasan, diberi akal budi oleh Allah, tugas kita itu adalah memupuk ketekunan. Kalau perlu mati raga, demi menawarkan kedalaman intelektual. Di dalam tradisi Serikat Yesus itu ada ikon di Indonesia ini, ada aiken, orang yang diidolakan oleh para dosen, para ilmuwan. Yang pertama adalah Teilhard de Chardin. Ini adalah seorang palain tolok ahli fosil-fosil di tahun 50-50-an asal Perancis. Yang memakai ilmunya itu untuk sampai pada pencerahan mengenai teori evolusi, menghadapi sanksi dari gereja saat itu, tapi akhirnya dipulihkan. Ketekunan, dia mati raga sampai diusir atau sampai diberi hukuman oleh gereja waktu itu. Tapi dengan ketekunannya akhirnya gereja malah terbuka dan menerima. Dimensi ketiga atau dimensi yang terakhir, Kita semua ini punya tubuh. Kita ini semua punya fisik. Dan fisik kita menentukan cara kita berada, cara kita beriman, cara kita bekerja juga. Kalau bicara mengenai kebertubuhan, corporeality kita, sebenarnya kita sedang bicara mengenai segala bentuk keterlibatan secara fisik dan kasat mata. Tadi kan bicara mengenai doa, aktivitas rohani, kemudian aktivitas intelektual. Nah yang ketiga ini, kita bicara mengenai aktivitas fisik, di mana tubuh kita itu terlibat. Dalam hirup-hirup masyarakat. Nah ini sekali lagi, rumusannya begini, kalau kita percaya bahwa sabda itu menjadi daging, kalau bahwa gereja itu ada di dunia, maka kita harus bergabung dalam gerakan-gerakan di tengah masyarakat yang memperjuangkan kebaikan bersama. Ikutlah kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Ormas, misalnya di sini ada wakil pemuda katolik. Ada ormas katolik, ada ormas yang lain-lain, ada partai politik, ada organisasi-organisasi. bergabunglah dalam gerakan-gerakan demi kebaikan. Tadi disebut bahwa studi saya itu adalah ilmu sosial, dan memang saya meneliti mengenai gerakan-gerakan sosial ini. Saya ingin tahu, saya ingin memecahkan teka-teki. Kenapa orang kok bisa berkumpul, merumuskan tujuan bersama, lalu kalau perlu turun ke jalan, kalau perlu demo, kok bisa ya? Individu yang egois, pada dasarnya manusia ini egois. Individu-individu yang egois ini kok bisa kumpul? Kok bisa punya tujuan bersama, lalu berjuang bersama-sama? Nah, elemen terbesar itu adalah 5% dari populasi, ini rumus umum, 5% dari populasi itu adalah aktivis. 95% yang lain itu penumpang gelap. Ikut-ikutan maksudnya. Jadi mungkin saudara-saudari yang ikut webinar ini adalah yang 5% yang aktivis. Yang lain-lain nanti ikut membonceng. Tapi nggak apa-apa, harus ada yang 5%. Nah, sebagai orang beriman, dan iman kita ini adalah iman kepada Allah yang hadir di dunia, kita diundang untuk terlibat dalam gerakan-gerakan demi kebaikan. Dan harus bekerja sama lintas suku, agama, latar belakang, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi, gereja di dunia, tadi saya terangkan, di bagian pertama, adalah sebuah keyakinan yang muncul dalam kitab suci, tetapi lalu dibarui di dalam gereja kontemporer lewat konsili Fatikan II, khususnya dokumen Gaudium et Spes tadi itu, dan akarnya, dasar teologisnya adalah konsep inkarnasi, sabda yang telah menjadi daging. dan kemudian Paus Franciscus menerjemah gereja yang ada di dunia itu di abad ke-21, lewat berbagai ungkapan. Gereja yang kotor, gereja yang terluka, gereja tanpa batas, gereja yang seperti ibu, gereja yang hadir di tengah kota ini, itu ungkapan-ungkapan Paus Franciscus. Dan akhirnya, bagi kita masing-masing, gereja itu hanya bisa hadir di dunia kalau kita, orang-orang gereja, itu menghidupi dimensi-dimensi keberadaan kita, dimensi afektif-difusional kita, dimensi intelektual kita, dan dimensi kebertubuhan kita secara demikian ini tadi, seperti yang saya terangkan. Bahan presentasi ini nanti akan saya kirim ke Panitia, jadi jangan khawatir. Saya sudahi dulu presentasi saya sampai di sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Nur. Baik, terima kasih banyak Romo Bini atas sharing materinya tentang gereja di tengah dunia. Seperti sekilas tadi, kita bisa menangkap bahwa gereja di tengah dunia itu ibaratnya seperti gembala yang berburu dombang ya, Romo. Bukan serigala berburu dombang, tapi gembala yang berburu dombang. Tengah-tengah kita hadir para aktivis masyarakatan, jadi teman-teman ini sangat cocok untuk bahan ritual kami. Di sini selain pemuda katolik, kita juga ada WKRI, ada teman-teman dari ISTA, dan juga PMKRI. Baik, Romo, suster, Bapak-Ibu sekalian, setelah materi daya Romo Bini ini, kita sambung dengan sesi pertanyaan. Namun sebelumnya, saya ingatkan, Tomo, suster, Bapak-Ibu untuk mengisi presensi di link yang sudah di-share oleh Mas Ipung lewat chat Zoom. Sekali lagi, saya ingatkan presensi mohon diisi sebagai syarat untuk nanti panitia bisa membuatkan sertifikat keikut sertaan Madinanya 9. Baiklah, untuk sesi tanya jawab ini, silakan Romo, suster, Bapak-Ibu bisa raise hand, nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung, ataupun juga bisa melalui chat, jadi silakan diketik di kolom chat, nanti akan saya dacatkan, dan kemudian akan dirampung dan dijawab oleh koma Bini. Monggo, silakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Saya, Mak Nur. Oke, dengan siapa ini, Monggo? Pak Aryadi. Pak Aryadi. Jogja ngajar di Fakultas Hukum Matmajaya Jogja, temannya Pak Heni Kurniawan, Romo Bini. Rekan Sabtu perjuangan, Pak Aryadi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sari Romo sangat mudah ditangkap dan bagus. Terima kasih boleh ikut. Hanya mohon ada penjelasan sifatnya pertanyaan informatif terkait dengan yang disampaikan oleh Romo mengenai imam-imam yang berbau domba. Nah, itu mohon penjelasan di tengah-tengah dunia yang hedonis ini. Dan besok Sabtu kami juga memoderatori untuk pertemuan Pupib dari Pak Biban Umat, Pak Mitran Imam Rojo. Lalu terjemahan dari penjelasan-penjelasan Romo meregaskan untuk imam-imam yang berbau domba. Terima kasih, Mo. Romo Bini langsung akan menjawab atau menunggu pertanyaan yang lain dulu, Romo? Oh, langsung saja. Oh, silakan, Romo. Terima kasih, Pak Aryadi. Salam buat mas saya nanti ketemu ya. Caranya, jarang ketemu saya malah. Imam berbau domba, ini ungkapan Paus Franciscus yang bisa dipakai untuk mengingatkan, menegur para imam, tapi juga bisa untuk menyemangati para imam. Ini adalah kritik terhadap sebuah gejala yang sangat ditentang oleh Paus Franciscus yaitu klerikalisme. Klerikalisme. Klerikalisme ini sebuah sikap di dalam gereja kita yang mengagung-agungkan para imam, tapi juga dimiliki oleh sebagian imam juga menganggap diri selalu benar atau paling benar, paling tahu, menyayeni, nggak bisa salah, nggak boleh kotor, nggak boleh jenis. Imam yang berbau domba itu adalah imam yang seharusnya mengenal umatnya. Imam yang tidak segan-segan menjadi bagian dari perjuangan jatuh bangun umatnya. Dengan demikian dia akan baunya seperti umat, baunya seperti domba. Karena sering dilambangkan imam itu gembala. Gembala yang berbau domba. Bukan perengusnya, tetapi adalah mengenal sungguh-sungguh perjuangan para umat yang dilayan, orang-orang yang dilayan. Nah, sekarang gini Pak Ariyati dan juga saudara-saudari, terutama yang bukan imam, terutama yang bukan imam. para imam atau calon imam itu sejak awal dalam masa pendidikan mereka. Mereka itu kan disendirikan dari masyarakat. Tinggal di seminari, berasrama, 24 jam itu dididik di lingkungan yang tertutup. Sementara pendidikan imam itu kan lama. Kalau kita hitung mulai dari orang lulus seminari, lulus SMA, usia 19 tahun, 18 tahun, perlu waktu setidaknya 10 tahun, sebelum orang itu menjadi imam. Maka dalam waktu 10 tahun itu, ada banyak kesempatan, banyak peluang sebenarnya untuk membentuk imam macam apa itu. Nah, sayangnya kita itu seringkali terjebak oleh tradisi. Bahwa pendidikan imam itu hanya kita kenal satu model saja, yaitu di asrama. Dan jauh dari pergulatan umat sehari-hari. Sehingga ketika jadi imam, cara memandang persoalan itu juga terbatas. Tidak punya empati mungkin pada jatuh bangun keluarga-keluarga, kurang kreatif. Itu bisa terjadi. Nah, banyak orang lalu punya usul book seminari itu atau tempat pendidikan calon imam itu terbuka saja. Tidak model asrama. Itu yang ekstrim. Berarti gimana dong? Ya sudah, biar dikeluarga-keluarga saja. Cuman kayak anak kuliah saja memang berangkat. Kalau harus kuliah, berangkat kuliah. Kalau harus ikut sesi pembinaan, ikut sesi pembinaan. Cuman itu enggak praktis. Usul itu menarik, tapi enggak praktis. Sulit diterapkan. Lalu ada yang mengambil jalan tengah. Oke, kalau begitu mungkin seminarinya diperkecil. Jangan seminari raksasa yang jumlah siswanya puluhan, lalu hanya berputar di antara mereka saja, enggak pernah keluar dari seminari. Seminarinya kecil dan tinggal di kampung-kampung. Rumah-rumahnya itu ada di perkampungan. Supaya kenal manusia, kenal masyarakat. Nah, ini juga bisa. Sejak awal, sejak masa formasi, hendaknya kita semua para imam ini dibiasakan begitu. Tapi itu pun juga bukan jaminan. Bukan jaminan. Ada banyak kesempatan untuk mengubah seseorang menjadi imam yang berbau domba, tetapi juga enggak kurang-kurang yang menjadi imam itu malah juga dikayak piayi. Tidak mau kotor, kemeringet saja, bingung. Tidak mau terlibat, tidak mau terganggu tidur siangnya, macam-macam. Ini kritik-kritik untuk kami, para imam. Imam yang berbau domba. Itu kira-kira keterangannya Pak Aryadi. Begitu Pak Aryadi. Cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Aryadi. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, atau suster yang ingin menunjukkan pertanyaan, bisa raise hand, atau bisa menuliskan di kolom chat. Oke, baik. Di kolom chat sudah ada penanya dari Bapak A.M. Sunarsol. Oke. Gereja di tengah masyarakat membangkitkan gereja untuk terlibat, bahkan menyatu dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan berusaha menjadi bagian dari solusinya. Mohon pencerahan dan saran-saran agar gereja lebih dekat, bahkan mengharuskan aktivitasnya terkait terhubung, atau memiliki social blending, atau engagement dengan kegiatan masyarakat. Kehadiran gereja dirasakan bermanfaat bagi masyarakat. Begitu, Romo, pertanyaannya dari Bapak A.M. Sunarsol. Jadi, beliau ini menanyakan apakah ada saran-saran dari gereja, dirati gereja, bagaimana supaya lebih dekat keberadaannya dengan masyarakat. Jadi, bisa dirasakan manfaatnya. Monggo, Romo, Ben. Terima kasih, Mas. Ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana caranya gereja kita itu lebih memasyarakat. Begini, sebenarnya mungkin kalau kita melihat bagaimana gereja lebih memasyarakat, itu kan melihatnya rada dikotomis. Emangnya gereja bukan bagian dari masyarakat, sehingga harus dimasyarakatkan. Tapi memang kadang-kadang iya, gereja kita itu hadir seperti alien, UFO, makhluk asing, di tengah masyarakat, di mana gereja itu berada, di mana komunitas itu berada. Nah, maka sebenarnya kuncinya adalah, kita ini asing nggak untuk orang-orang di sekitar kita? Ini pertanyaan reflektifnya itu. Coba kita bertanya, mengukur diri, apakah gereja kita ini asing untuk orang-orang di sekitar kita? Apa yang mereka tahu tentang gereja? Nah, itu ukurannya. Kalau mau melihat. Nah, kalau ternyata asing, mereka asing, nah, maka engagement itu tadi. Titik-titik kita itu bisa ketemu masyarakat. Dan kalau mau ketemu masyarakat, satu-satunya cara itu yang mengandalkan umat. Sudah. Umat ini yang sehari-hari 24 jam tinggal bersama orang-orang di sekitar. Biarkan umat punya ide. Apa idenya? Mengenai engagement. Bagaimana kita bisa lebih dikenal oleh orang-orang di sekitar kita? Agar kita tidak dianggap sebagai orang asing. Miskonsepsi atau pemahaman yang keliru mengenai gereja katolik itu kan masih banyak. Kita ini dianggap agama kafir atau agama orang asing. Kalau zaman saya kecil dulu, dianggap agamanya orang lontoh. Apakah benar demikian? Lalu kita juga mendengar seringkali orang mengatakan, gereja ini kita mewah. Soalnya melakukan gereja pas ada ibadat. Sehingga ngarep saya mengangkat, gelas meling-meling emas. Itu saya pernah dengar itu. Karena gerejanya kecil. Sehingga ketika misal hari minggu orang lewat itu kelihatan, pintunya kan dibuka. Lalu melihat sampai ke altar di tengah jalan itu. Meling-meling emas kabeh. Sehingga yang burmejo. Dikira gereja kita itu hanya untuk orang kaya atau memang kaya. Dan orang miskin takut datang ke gereja kita. Atau ngeri. Ini gondewong ampuh-ampuh gitu. Itu tungganku. Bukan tempat saya. Gereja kita jadi asing. Ini pemahaman-pemahaman keliru yang sering dimiliki masyarakat mengenai gereja. Jadi kalau saya, saya akan mengandalkan, saya akan bertanya kepada umat saya. Kalau saya, kamu parogi misalnya. Pertanyaan ini paling cocok dijawab oleh umat. Karena umat yang paling ngerti bagaimana. Misalnya ada beberapa romo parogi di parogi-parogi yang agak pedesaan itu masih sering ikut kumpul di kelurahan, nongkrong di balai desa. Sehingga dikenal oleh orang. Orang kenal dia bukan sebagai bapak, tapi sebagai romo. Dan romo itu berarti ulamanya orang katolik. Saya punya kenalan romo SSCC di Banten. Dia itu orangnya sangat aktif. Kumpul sama muspida setempat, atau orang-orang kelurahan. Lalu bikin proyek bersama. Misalnya bedah rumah. Kemudian UMKM, pemberdayaan UMKM. Macam-macam kegiatannya itu. Tapi itu membuat dia dikenal. Romo itu. Dan orang melihatnya sebagai romo. Ini imam katolik. Identitasnya jelas. Orang katolik tidak lagi menjadi orang yang ksing. Untuk warga masyarakat. Jadi engagement ini bisa dilakukan oleh individu maupun oleh lembaga. Oleh individu-individu yang dikenal luas, yaitu para pemimpin jemaat, oleh individu umat, tapi juga bisa atas nama gereja, membawa nama lembaga lewat berbagai kegiatan. Di sini ada berbagai kelompok pemerhati agama-agama dan kepercayaan. Kemudian ada Ormas, ada WKRI juga. Pastikan banyak bersinggungan, banyak bersentuhan, bekerjasama dengan Ormas-ormas agama yang lain. Dan itu caranya begitu. Tidak ada cara lain. Kita harus keluar. Seperti tadi ajakan paus. Pergilah, pergilah keluar. Temui orang di mana mereka berada. Bukan di mana mereka menurut kita berada. Itu jawabannya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Mohon maaf. Kalau itu saya mematikan kamera, karena sinyalnya kurang bagus. Begitu, Pak Sunarso, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo, berikutnya ada penanya dari Pak Jinargo. Pak Jinargo Samarindan. Monggo, Pak. Silahkan memperlakan diri. Pak Jinargo, monggo, Pak. Oke. Pertanyaannya bisa disampaikan langsung. Sepertinya ada kendala. Ya, suara. Baik, Bapak-Ibu, saya ingatkan lagi untuk mengisi presensi bagi yang barusan hadir atau belum mengisi. Luar biasa, Roma, Beni, hari ini sampai 94 participants. Tadi di awal ada 40-an. Oh, ini ada yang present, Roma Sudyana. Selamat malam, Roma Sudyana. Selamat malam. Selamat malam, Roma. Selamat malam, Roma. Terima kasih. Berkenan memberi masuk kandok kita semua. Roma, Beni. Kami itu melihat di data umat khususnya ke VGPan Semarang, itu kalau melihat yang namanya aktivis atau keterlibatan di tengah masyarakat itu masih rendah. Tentu dibanding dengan jumlah umat kita keseluruhan. Tidak rendah. Juga kalau melihat data-data lain secara usia, ternyata kelibatan itu usianya cukup. Usia-usia masuk, usia-usia pensiun. Jadi, kalau omong gereja di tengah dunia, itu nampaknya kesan saya yang paling kuat adalah baru gereja berada di tengah dunia. tapi peran-peran gereja di tengah dunia, apalagi tadi gereja yang berkotor, gereja yang berbau, gereja yang terluka, gereja yang berperan, nampaknya memang belum terlalu optimal. Saya kurang tahu persis, apakah ini kendala atau hambatan ini dari luar atau dari dalam diri kita? Mungkin nanti Ramobeni bisa membantu. Kalau hambatan itu dari dalam diri kita, apa yang harus bisa kita usahakan supaya kerinduan untuk keluar dari diri sendiri berada di tengah dunia dan berperan di tengah dunia itu syukur-syukur semakin secara kuantitatif semakin banyak yang terlibat, secara kualitatif semakin memberi dampak yang lebih besar. Mungkin catatan atau tanggapan Ramobeni apa dengan data ini. Itu saja Ramobeni. Itu saja Mas Nur. Terima kasih. Ini pertanyaan ini kok kebetulan sekali ditanyakan ya. Jadi saya bisa menanggapi dengan sebuah observasi yang baru-baru ini dilakukan oleh seorang teman saya. Begini, teman saya Romo Setio Wibowo yang sekarang ada di Jakarta, dosen di STF, itu sekaligus adalah moderator nasional bagi PMKR. Nah dia mengamati, ada sebuah fenomena yang menarik. Dia mengamati bahwa orang-orang Katolik keturunan Tionghoa dan orang-orang Katolik Jawa, suku Jawa, itu semakin sedikit yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politis. Gereja. Indikasinya adalah, ya kita lihat, ini di sini ada ormas-ormas, ada ormas pemuda Katolik, saya nggak tahu apakah ada PMKRI, ada wanita Katolik. Coba lihat. Yang orang Jawa, orang Tionghoa, ada nggak atau banyak apa. Ya kalau di KAS mungkin masih ada ya, tapi di nasional itu sedikit. Tetapi sebaliknya, saya nggak punya angka, ini pengamatan secara kasual saja ya. Sebaliknya, dunia bisnis itu didominasi oleh orang-orang Kristian. Atau setidaknya ada banyak, lebih banyak orang Kristian itu terlibat di dunia bisnis. Daripada di dunia politik. Mengapa? Nah kebetulan, saya juga barusan membaca biografi tokoh Katolik di masa lalu yang berjudul Shades of Grey, lapisan-lapisan abu-abu. Ditulis oleh Yusuf Wanandi. Ini sebuah biografi politik. Yusuf Wanandi, keluarga Wanandi kita tahu, keturunan Tionghoa, Padang, sangat terlibat di dalam politik di masa-masa awal Orde Baru, tahun 65-67. Sangat berpengaruh kemudian di dalam rejim Orde Baru. Tapi yang mau saya katakan adalah, di zaman itu, orang-orang Katolik, Tionghoa, Jawa, itu sangat politis, sangat terlibat. Tapi sekarang sedikit sekali. Jadi betul Romo Sugiono, amatan ini berlaku secara nasional. Kepengurusan PMKRI itu didominasi oleh saudara-saudara kita dari NTT dan dari Kalimantan. Orang Jawa sedikit sekali. Nggak ada yang berminat. Lebih senang bikin lapak. Tokopedia. Atau lebih senang masuk ke dunia profesional. Mengapa? Saya seringkali juga bertanya pada diri saya sendiri, apa sih hambatan orang Katolik secara umum untuk terlibat di dalam politik. Dugaan saya pertama-tama adalah dugaan saya. Karena kita orang minoritas, takut kita. Kita punya terlalu banyak kekhawatiran mengenai status kita sebagai minoritas ini. Saya paham. Lalu apalagi saudara-saudara Tionghoa, minoritas dobel di tengah masyarakat Indonesia ini. Maka ya jangan heran kalau saudara-saudara kita ini ragu-ragu atau enggan masuk ke dunia politik. Sindrom minoritas kita ini kelompok kecil, mbak Uwis. Tahu dirilah. Jangan ribut-ribut. Cari aman saja. Saya kira ini yang paling gede faktor ini. Kita sebagai orang Katolik, minoritas pengen cari aman. Ya nanti mau pemilu 2024, ini kita ngelirik-ngelirik. Yang kita lirik, itu kan sebenarnya cari aman juga. Kita mencari calon presiden yang akan melindungi minoritas. Itu pasti. Kepentingan orang Katolik dengan politik itu kan memilih presiden kira-kira calon presiden yang akan melindungi minoritas. Oleh sebabnya, oleh sebab itu Pak Jokowi itu kan sangat populer di tengah orang Katolik. Itu karena dia punya pesan-pesan dan tindakan-tindakan yang oleh kita terasa melindungi. Berbeda dari regime sebelumnya misalnya. Jadi ini kekhawatiran pertama. Lalu yang kedua itu sebab mau dibilang dari dalam tapi juga dari luar takut pada mayoritas. Sebab yang kedua adalah yang mungkin secara sosial ekonomi umat Kristiani itu lebih baik daripada umat mayoritas dan kepentingan orang kelas menengah itu berbeda dari kepentingan orang kelas bawah. Kita rata-rata orang Kristiani mungkin dugaan saya rata-rata orang Kristiani itu kelas menengah setidaknya di Kaus Kupanakul Semaruk. Kelas menengah itu artinya orang yang mengandalkan kemampuannya untuk bekerja dan hidup profesional biasanya di sektor-sektor jasa dan industri bukan di sektor agraria. Kita hidup dari penghasilan kita di kota dan orang dengan latar belakang sosial ekonomi seperti ini biasanya juga cari aman. Tidak mau ribut-ribut. Terlalu banyak yang dipertaruhkan kalau mau ikut ribut-ribut. Kerjanya sampai jam 7, jam malam, jam 8 malam masih harus ikut rapat. Males ya. Capek. Lalu weekend itu adalah hari keluarga. Konsep weekend sebagai hari keluarga itu konsep kelas menengah. Kita-kita yang kerja Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu lalu hibur itu weekend. Tidak ada waktu, tidak ada minat, tidak ada insentif untuk terlibat di tengah masyarakat. Lalu yang ketiga mungkin kaderisasi. banyak orang selalu mengatakan bahwa orang Katolik tidak lagi punya sistem kaderisasi yang maju, yang berfungsi seperti dahulu kalah. Saya sulit menjawab ya, karena saya masih ngalami, masih ada kaderisasi di dalam gereja itu, kelompok-kelompok kaderisasi di kampus-kampus itu masih ada, kampus negeri maupun swasta, lalu yang di luar kampus maksudnya yang diorganisir misalnya Serikat Yesus juga punya program kaderisasi. Sebenarnya masih ada, cuman memang tetap terasa outputnya ini kok kurang. Outputnya ini tidak begitu terasa. Kita capek-capek dan mahal-mahal mengadakan acara-acara kaderisasi, tapi hasilnya itu tidak seperti yang kita harapkan. Itu betul. Itu, Romo Giono, beberapa dugaan saya mengapa banyak rekan-rekan kita katolik itu enggan terlibat atau ragu-ragu terlibat di dalam hal-hal yang berbau politik. Hal paling sosial, paling masyarakat di antara kita itu kan politik. Itu jawaban saya, Romo Giono. Bagaimana, Romo Giono, ada pertanyaan usulan lagi untuk Romo Beni? Bukan usulan. Tetapi justru ini tadi juga ada masukan lewat teman-teman di chat. Memang di satu sisi terlibat itu tidak perlu membawa nama agama. Saya rasa memang perlu. tapi kita sendiri sebagai orang beragama harus terpanggil dan merasa terutus di tengah itu tanpa membawa nama agama. Tentu ini menjadi panggilannya karena memang kalau kita secara Kristiani, Yesus pun hidup di tengah dunia berrelasi dengan siapapun. Tentu yang dia bawa, yang dia hadirkan adalah kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah itu apa? Ya perubahan. perubahan yang dikendaki oleh Allah sendiri. Tetapi memang masalahnya tadi panggilan keluar dari diri sendiri berada di tengah yang lain memberi dampak bagi yang lain ini bukan hal yang sangat mudah. Memang mungkin tadi yang disampaikan Romo Benny memberi dampak untuk diri sendiri itu jauh lebih motivasinya tinggi. Maka mari harapan saya tahun kebangsaan ini menjadi saat di mana kita memberi keseimbangan. Memberi dampak bagi diri sendiri itu hal yang juga wajib, tetapi memberi dampak bagi lingkungan sekitar, apalagi memberi dampak bagi masyarakat yang lebih luas, tentu itu panggilan dan perutusan. Ini yang perlu diseimbangkan. disimbangkan. Atau kalau yang keluarnya memang belum terlalu jangkauannya itu panjang seperti kita pakai anak panah gitu ya. Kalau bisa ya kita memperpanjang jangkauan jatuhnya anak panah itu. Tapi ini memang perlu sebuah motivasi yang lebih besar. Apa yang disampaikan Romo Benny dalam bahan-bahan tadi tentu ajaan kita. Bapak Suci mengajak kita. Kotor bukan kotor karena kita kesel dengan pekerjaan kita sendiri. Tapi kotor karena kita berada di tengah yang lain tadi. Tentu ini harapan kita semua. Dan tahun ini moga-moga kesadaran akan panggilan perutusan di tengah lingkungan dengan situasi kita sendiri yang tadi secara keseimbangan kita masih cukup kuat ke dalamnya atau ke diri sendirinya kita belajar bergerak ke luar diri sendiri dan memberi arti memberi dampak bagi yang lain apapun bentuknya nantilah. Terima kasih Romo Benny. Begitu saja Mas Nur. Terima kasih Pak Mas saya lanjutkan di kolom chat sudah berapa yang komentar saya bacakan dulu yang bentuknya sharing dari Ibu Teresia Tarigan GSM Panyumani saya kira kalau kita berbaur di masyarakat mengapa membawa nama gereja asal parogi gerejanya saya berpendapat kita beraktifitas sosial di masyarakat sebagai pribadi yang baik sudah cukup ketika kita tulus dan dapat memperdayakan masyarakat mereka akan ingin tahu agama kita apa dan lama-lama mereka dapat mengambil kesimpulan bahwa orang katolik itu sungguh orang yang peduli pada kesama dan lingkungan lalu dari Suster Laurentius SDP Selamat malam Romo Beni Kupang NTT hadir terima kasih atas peneguhannya sehingga tetap semangat menjadi salah satu gembala berbau domba di tengah masyarakat proeklesia et patria selang solidaritas lalu yang ketiga ini dari Eva Ibu Eva Nurita Agestina Tanjaitan saya pernah jadi caleg Romo tapi umat malah nggak milih karena nggak bagi-bagi uang di umat kalau dengan caleg yang non-katolik tapi bagi-bagi uang mungkin nanti bisa ditanggapi Romo sekaligus saya akan bacakan pertanyaan satu pertanyaan dari dari Pak Datuk Setiadi dari Pak Ropi Dongsari Romo Bini mengemukakan bahwa Pak Romo harus siap menjadi seorang manajer atau direktur di sebuah lembaga atau Pak Ropi apakah menurut Romo Bini pendidikan imam dari seminari menengah sampai tinggi itu sudah mempersiapkan yang tersebut bisa ditanggapi ya pertama saya mau menanggapi yang di chat itu ya mengenai berpolitik dengan identitas supaya tidak memakai istilah politik identitas tapi berpolitik dengan identitas yang jelas saya itu beberapa kali ketemu saudara-saudara muslim biasanya ketika ngomongin soal soal dialog antar agama ya dan mereka itu kadang-kadang heran orang katolik kok gak berani muncul dengan identitas kekatolikannya itu kenapa sih jangan takut mereka mengatakan begitu kita akan membantu kita ini akan jadi teman kalau memang kita mau memperjuangkan kemas selatan bersama ini mari gak usah nutup-nutupi kekatolikan bawalah identitas katolik mungkin ini yang dimaksud sebenarnya bukan soal parogi nya tetapi identitas kekatolikan kita ya tentu saja dimana itu relevan tidak perlu kemana-mana bawa salib besar-besar terus di babit-babit tapi maksudnya kita tidak perlu sampai harus menyamar sebagai orang lain dan mungkin malah kadang-kadang harus jelas identitas kita sebagai orang katolik karena orang butuh itu kok ternyata masyarakat kita butuh itu butuh suara katolik suara katolik dan saya kira sekarang ini masyarakat Indonesia siap menerima suara katolik artinya suara kemasyarakatan yang jelas-jelas beridentitas katolik masyarakat kita saya kira siap tidak lagi membedakan dalam arti ya diskriminasi pasti selalu ada tetapi tidak anti langsung hanya karena kita katolik bahkan rasa-rasanya kok semakin semakin dibutuhkan suara katolik juru bicara katolik perspektif katolik di tengah masyarakat ini dalam menangani hal-hal kemasyarakatan perspektif katolik itu seperti itu itu saya kira berpolitik dengan identitas yang penting untuk kita bukan soal harus memilih caleg beragama yang sama ya tentu kalau memang kita ingin memilih juga baik tapi bukan soal itu pertama-tama tetapi soal bahwa kita memperjuangkan kepentingan bersama tapi dari perspektif katolik lalu yang yang kedua tentang pertanyaan Pak Dadut tadi manajemen sekarang itu dulu dulu zaman zaman yang lampau maksudnya ya kalau gereja di Indonesia mungkin ya sebelum tahun 90-an atau malah mungkin sebelum tahun 2000-an pemuka umat itu tidak perlu banyak-banyak belajar manajemen pun bisa karena semua orang masih masih sangat hormat pada romo romo itu pasti benar jadi menanganlah pokoknya umat manut-manut saja romonya salah pun lama-lama jadi benar gitu ya karena umat juga tidak mengerti yang lain jadi mengatur mengatur lembaga-lembaga juga mudah ya misalnya yang sering saya hadapi sekarang ini Serikat Yesus itu punya banyak lembaga karya yang merupakan warisan dari para misionaris zaman dulu entah itu lembaga pendidikan maupun lembaga charity lembaga sosial dan manajemennya itu manajemen gaya lama manajemen romo sebagai sebagai doro gitu ya para romo misionaris dulu kan punya paling pinter diantara yang lain-lain umat tidak ada yang lebih pinter dari romonya terus karismatis karena londo kemudian juga punya uang banyak sekali sehingga tidak perlu membuat pembukuan uangnya itu ada terus tidak perlu menghitung laba rugi tidak perlu memperhitungkan pajak karena pemerintah juga belum menarik pajak lalu membina karyawan itu cukup dengan dengan membantu mereka menemani umat dalam kehidupan sejak lahir sampai meninggalnya dicarikan tanah dibelikan rumah kredit murah anak-anaknya diberi beasiswa kan begitu ya nah sekarang gak bisa kita lembaga-lembaga karya ini gak bisa seterusnya mengandalkan uang yang tak terbatas dari luar negeri sudah berhenti sekarang lembaga-lembaga karya ini harus mampu menghidupi dirinya sendiri direkturnya sekarang harus paham arus kas harus ngerti bagaimana berinvestasi harus bisa mengatur karyawan harus tahu undang-undang ketenaga kerjaan undang-undang cita kerja kalau sekarang ini pendidikan seminari apakah menyiapkan itu semua secara teknis tidak tetapi manajemen itu menurut saya ya mohon maaf kalau ada orang-orang manajemen disini manajemen itu bukan harus ilmu formal harus maksud saya apakah Romo harus belajar manajemen formal tidak jawabannya yang harus dipelajari itu leadership orang bisa belajar manajemen tapi gak bisa menjadi leader dan itu banyak sekali terjadi tapi orang yang punya leadership otomatis dia akan mampu menyerap dengan cepat belajar dengan cepat manajemen jadi tidak perlu untuk saya pendidikan calon imam itu mengandung mata kuliah manajemen yang mungkin yang relevan yang langsung misalnya manajemen parogi itu penting tapi tidak perlu harus belajar khusus manajemen yang harus dipelajari itu malah leadership dilatihkan bukan hanya dipelajari tapi dilatihkan dan dengan dengan sendirinya leadership ini membutuhkan manajemen dan pasti akan kalau orang bisa melatihkan leadership dia juga dengan mudah akan menerapkan manajemen itu itu pandangan saya tapi juga sebaliknya kalau kita terlalu menekankan manajemen ukuran-ukuran manajemen modern kita kehilangan sentuhan yang sifatnya pastoral pastoral itu kan sering menjadi kata lain untuk pendekatan alternatif yang tidak masuk di dalam ilmu manajemen nah pada akhirnya ya kita harus paham tahu bisa melakukan tapi itu bukan segala galanya bukan segala galanya leadership menurut saya lebih penting itu jawaban saya terima kasih banyak promo ini ada yang ingin bertanya saya langsung Mas Wendy Francis dari Fox Point monggo Mas Wendy Mas Wendy monggo di ambil malam lemok berkada lemok berkah dalam Mas Wembi ya saya dari Fox Point mo tema hari ini menarik kerja di tengah dunia saat ini di Indonesia itu kan ada berbagai macam partai politik baik yang aliran nasionalis agama atau atau bahkan ada yang dianggap distikmakan aliran yang agak radikal bagaimana kerja menyikapi karena kerja itu kan harus netral tetapi ketika ada umat misalnya atau ada rumah maskat yang menjalin hubungan baik dengan oposisi bahasa saya oposisi atau mungkin dengan dengan partai yang yang distikmakan itu radikal padahal kalau kita belajar manajemen ala sunsu itu kan kita harus semakin mengenal musuh kita supaya kita itu bisa mengetahui apa isi otak mereka sehingga kita bisa mengantisipasi pergerakan dari lawan kita demikian juga Yesus bilang Alkitab justru mendekati orang-orang berdosa supaya mereka bertobat ini karena ketika kemarin ada fenomena kecebong dan kadrun itu kan sampai sekarang stigma kadrun kecebong itu kan belum selesai orang kadrik yang tadinya yang ikut misal ikut caleg atau mungkin saat ini ada di DPR pusat atau DPR di provinsi atau kota Semarang yang pada periode pemilu lalu itu ikut dianggap grupnya kadrun itu kan masih terstigma kurang baik pada kita kan harus membawa kasih bagaimana kita antar umat saja tidak bisa rukun sedangkan kita itu sudah minoritas minoritasnya masih bagi dua lagi ada protestan lagi ada katolik itu yang pertama lalu yang kedua lalu yang kedua Lomo menyampaikan bahwa bagi Jawa itu memang keberminatan orang terhadap politik orang katolik terhadap politik terutama Tionghoa itu sangat minim terlebih pasca kasusnya Ahok itu orang-orang minoritas yang double minoritas itu semakin takut untuk terjun ke dunia politik saya ini terlahir dari double minoritas saya orang Tionghoa dari bapak saya Tionghoa dari ibu saya keturunan Belanda jadi benar-benar minoritas malah triple minoritas kakek saya itu company penjajah company jadi dapat orang Tionghoa Indonesia jadi tidak ada tidak ada Indonesia sama sekali saya keluarga besar saya itu termasuk salah satu korban revolusi oleh warga pribumi yang sampai saat ini makamnya itu ada di ujung kalau Romo ke Ambarawa itu ada makam itu di ujung naik sebelum naik ke tempat kermasi itu di ujung itu ada makam revolusi korban revolusi tahun 1948 atau 1945 kakek buyut saya ada di situ dengan kondisi tanpa kepala sehingga tidak dikenal dikenalnya karena memakai sabuk yang jadi identitas terakhir saat diculik kemudian itu kakek buyut kakek saya sendiri adiknya kakek saya itu termasuk korban dianggap pergerakan Soeharto sebagai PKI padahal tidak sama sekali ikut dalam PKI hanya karena CINIS hidup di penjara bulu yang adiknya kakek saya perempuan kemudian suaminya di penjara di Benteng Pendem di Ambarawa itu warganya Kocara Ceri dua orang adik kakek saya kena semua suami istri semua sehingga anak-anaknya juga seperti itulah saya sendiri ketika saya dalam kandungan itu saya termasuk korban dari kerusuan Sarah tahun 1981 awal yang berawal dari saat itu isunya ada orang Tionghoa yang entah menginjak Al-Quran atau membakar Al-Quran dari arah Sulu atau Pekalongan sampai ke Semarang rumah saya itu yang saat ini saat itu rumah kakek saya yang saat ini jadulan bakery itu habis dengan fenomena-fenomena yang saya alami saya rasa hal yang wajar ketika seorang Tionghoa Nasrani lagi itu takut untuk memperjuangkan hak politiknya walaupun ingin bersuara bukan kami tidak ingin bersuara tetapi kami merasa nyaman nyaman berjuang dari jalur bisnis semua karena justru dari jenuh bisnis inilah maaf kami ini merasa dihargai oleh maaf pribumi yang mayoritas jadi anak buahnya malah seperti itu jadi itu fenomena nyata mungkin saya tidak bisa menyerahkan apa yang alami keluarga kami itu digeneralisir enggak juga cuman mungkin itu bisa jadi pertimbangan bagaimana kami bukan tidak mengampuni bukan tapi itu akan menimbulkan traumatis pada generasi-generasi berikutnya bila dari pihak gereja itu mau membuka diri terhadap yang kami-kami yang dobe minoritas ini supaya kami itu memiliki kepercayaan diri bangkit untuk masuk ke dunia politik terima kasih mas WMP langsung ditanggapi terima kasih mas WMP ini pernah main ke tempat saya waktu itu netralitas gereja apa itu artinya netralitas gereja itu saya mengaitkan hal ini dengan sebuah kontroversi di beberapa bulan lalu di Filipina negara katolik ada pemilu pemilihan presiden sebenarnya pilpres dan banyak banyak anggota gereja di sana pejabat gereja banyak romo itu endorse salah satu kandidat yaitu wakil presidennya Duterte jadi Duterte regimen presiden sebelumnya itu punya wakil presiden wakil presidennya ini seorang perempuan nah ini yang banyak didukung secara terbuka oleh beberapa imam dan muskop karena memang ini calon yang dianggap mewakili suara gereja kontroversinya adalah bukan pada siapa yang dibela tapi kok terang-terangan gereja beberapa tokoh gereja itu imam dan muskop terang-terangan meng-endorse calon ini akhirnya kalah yang menang yang sekarang ini anaknya Marcos mantan diktator dulu yang di-endorse oleh gereja itu kalah dan dulu waktu itu terjadi jadi kontroversi kalau sekarang ini jadi pertanyaan pertanyaan bagi umat katolik Filipina kalau romo-romo meng-endorse calon itu ternyata umat tidak memilih apakah berarti romo-romo ini sudah tidak didengar oleh umatnya jadi ada semacam krisis krisis kepercayaan di gereja Filipina setelah pilpres yang lalu ini ini sekedar contoh bagaimana gereja bisa terlibat enggak masalah sebenarnya imam atau pejabat gerejawi itu meng-endorse calon tertentu itu terjadi di banyak tempat di negara tetangga kita Filipina terjadi di Amerika Serikat ketika pilpres itu juga terjadi yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat gereja itu diatur oleh hukum kanonik kanon 287 kalau saya enggak salah intinya pejabat gereja dalam hal ini imam uskop imam dan diakon itu tidak boleh terlibat di dalam struktur organisasi dengan kata lain menjadi pengurus sebuah partai politik atau serikat grup itu yang enggak boleh menjadi pengurus itu enggak boleh kalau simpatisan ya boleh-boleh saja menurut saya tidak ada masalah nah sekarang partai apa atau organisasi politik macam apa yang harus kita dukung kita enggak punya partai politik katolik atau partai katolik itu sudah selesai dengan zaman-zaman tahun 70-an yang terakhir kita enggak punya lagi partai katolik apakah harus punya partai katolik menurut saya juga enggak harus karena kalah pasti enggak akan pernah punya kursi andainya adalah orang katolik saja yang milih orang katolik itu di Indonesia hanya 4% 3-4% yang punya hak pilih juga lebih sedikit lagi tidak akan bisa jadi pasti kalah daripada buang uang buang waktu kita enggak usah membuat partai katolik tapi partai macam apa yang harus didukung oleh gereja harus didukung oleh orang katolik nah disinilah pentingnya kita merumuskan bersama-sama ukuran nilai apa yang mau kita perjuangkan kepentingan gereja katolik di dalam kebijakan umum itu apa kita kan seringkali secara spontan saja mengatakan orang katolik harus ada di kabinet berarti harus ada menteri yang katolik itu kepentingannya yang kedua IMB untuk pembangunan gereja muda biasanya dua ini kepentingan orang katolik ini ada politisi katolik dan gampang mendirikan gereja tapi itu terlalu simpel kita harus punya rumusan yang lebih bernas mengenai sektor-sektor tertentu misalnya gereja katolik itu sangat terlibat di dunia pendidikan apa kepentingan lembaga-lembaga pendidikan katolik itu yang harus kita desakan ke partai-partai mau gak partai-partai itu membela kepentingan sekolah-sekolah misalnya guru-guru kita itu kan guru-guru swasta itu kan nasibnya beda jauh dari guru negeri sejahteranya kecuali sekolah elit kalau sekolah elit saya gak minta bantuan tapi kalau untuk sekolah-sekolah katolik yang menyasar kelompok menengah ke bawah ya pasti guru-gurunya juga menengah ke bawah bisa gak kita mengembalikan sistem guru diperbantukan PNS misalnya konkret sekali atau ada subsidi negara untuk sekolah-sekolah swasta itu misalnya kepentingan gereja katolik dalam hal pendidikan kepentingan gereja katolik dalam hal lembaga-lembaga sosial ini yang jarang kita harus kita hanya biasanya konsentrasi pada dua hal rumah ibadat pendirian rumah ibadat dan politisi katolik ada menteri yang katolik senangnya luar biasa merasa punya koneksi langsung disuga nah ini kita harus mengoreksi kita harus bisa merumuskan dan itu kita desakkan ke partai partai yang mau teken kontrak politik untuk membela kepentingan ini kita pilih itu satu cara cara yang lain kita juga bisa menilai partai politik dari rekam jejaknya ideologinya kita bisa menilai ya memang di Indonesia ini partai-partai politik hampir sama semua kalau ngomong ideologi itu menurut saya itu hanya apa ya lip service tidak sungguh-sungguh tidak serius buktinya apa katanya punya ideologi yang khas unik tapi ketika ada politisi nyebrang dari partai lain ke partainya langsung diterima tidak disaring tidak harus mengikuti pendidikan sekolah partai terlalu gampang asal ada pejabat publik ada tokoh masyarakat bergabung dengan partai lupa semua pada kaderisasi langsung diterima gitu saja terus ketika ngomongin calon-calon ini akhirnya untuk koalisi-koalisi yang tidak disetir oleh ideologi koalisi hanya disetir oleh kepentingan sesaat yaitu menang cari kemungkinan yang menang maka koalisi-koalisi katanya ideologinya berbeda tapi begitu mau menyodorkan calon presiden bisa bergabung berarti gak penting ideologi itu untuk partai-partai ini kita bisa juga melihat rekam cejak apa yang sudah dilakukan oleh partai-partai kebijakan-kebijakan apa yang didukung partai-partai ini di masa lalu itu cara kita menilai partai jadi gereja netral itu dalam arti pejabat gerejanya tidak terlibat menjadi pengurus partai tetapi gereja boleh dan harus menurut saya bersikap menilai partai mana yang cocok partai mana yang bisa didukung yang perlu didukung mana yang tidak itu hak gereja gereja punya umat apalagi kita warga negara kita punya hak yang sama dengan dengan warga negara yang lain juga itu menurut saya yang paling penting itu jawaban saya Wendi terima kasih Romo semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Wendi baik saya teruskan di kolom sudah ada beberapa pertanyaan Romo ini saya rangkum saja karena kelepasan waktu yang pertama dari Mas TKC bagaimana gereja bisa menemani mereka yang benar-benar menyebutkan diri ke dalam merah hitam dunia yang tadi yang bahasanya adalah kotor bagaimana cara memunculkan panggilan itu dan bagaimana cara menjaga panggilan itu supaya tetap berada di tengah dunia dengan tetap menjaga untuk kita setakatolikannya yang kedua dari Mas Bayu Caksono dari gereja Penjadowo menurut pendapat Romo Bini apakah gereja sudah siap untuk berpolitik dengan identitas apalagi dengan jukungan saudara muslim jangan takut dengan identitas katolikan bagaimana gereja menikapi hal tersebut lalu yang terakhir dari Pak Anton Hadi apakah dimungkinkan Romo lembaga-lembaga kaderisasi katolik seperti Asa Maria Lino Asa Bull dan lain-lain itu dihidupkan lagi pada zaman ini monggo Romo Bini bisa menjawab ingat satu oke nanti kalau jawaban saya ada yang kelewatan tolong diingatkan ya begini kalau saya melihat pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu ya identitas kekatolikan yang saya maksud itu tadi salah satu contoh berpolitik dengan identitas itu adalah kita jelas kita paham sungguh-sungguh dan kita rumuskan apa keinginan kita tujuan kita berpolitik dari sudut pandang katolik kalau kita bicara kepentingan katolik oke itu tadi ya kepentingan lembaga-lembaga pendidikan katolik kepentingan lembaga-lembaga kesehatan pak suaranya dengan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai kita prinsip-prinsip kita apa itu harus kita rumuskan nah misalnya gini kita punya ajaran sosial gereja encyklik encyklik dokumen-dokumen gereja yang memberi tuntunan kepada kita untuk bersikap mengenai persoalan-persoalan sosial ekonomi dan politik ada banyak dokumennya bisa dipelajari tidak harus kuliah khusus tapi kita bisa membaca dokumen itu dan kemudian mencari ekspresinya menemukan merumuskan ekspresinya di tengah masyarakat kita misalnya karitas inferitate ini paus benedictus ke-16 itu bicara mengenai ekonomi komunio yaitu ekonomi yang peduli pada sesama itu kayak apa ekonomi kegiatan ekonomi itu kan identik dengan egoisme identik dengan mencari untung sebanyak-banyaknya bagaimana kegiatan ekonomi itu sekaligus menjadi ekspresi kepedulian kita kepada sesama membangun masyarakat ada di situ terus ekseklik terbaru paus franciskus fraternituti ini kan bicara mengenai social friendship bicara mengenai itu tadi gerakan membangun gerakan bersama bagaimana gerakan bersama kekatolikan itu harus terwujud dalam partisipasi kita dalam gerakan bersama nah ini semua kan tidak tidak perlu pakai cap katolik tapi sangat katolik prinsip-prinsip ini prinsip-prinsip yang diajarkan oleh gereja tanpa harus dikasih embel-embel katolik ini kita perjuangkan bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain maka kita akan sebenarnya sedang memperjuangkan politik kekatolikan kita politik dengan identitas yang jelas kita orang katolik punya kepentingan yang sama kok dengan orang-orang yang lain dengan masyarakat muslim kita punya kepentingan yang sama kesejahteraan sosial itu kepentingan orang katolik juga kepentingan orang islam sama keadilan sosial sama itu kepentingan kita bersama dan kita sebagai orang katolik juga termotivasi untuk memperjuangkan itu lalu bisa bersama-sama memperjuangkan apakah dengan itu kita lalu kehilangan kekatolikan kita karena tidak kelihatan kas katolik kita harus bedakan mana yang kas katolik itu tadi yang saya bilang sekolah-sekolah katolik rumah sakit rumah sakit katolik itu harus kita bela umusannya bagaimana kebijakan apa yang kita harapkan lalu ada lagi kepentingan-kepentingan kita bersama yang tidak kas katolik tapi sangat didukung oleh gereja katolik nah dua hal ini kita harus jelas saya pernah membaca sebuah manifesto di Inggris sebuah usaha menerjemahkan di musim kampanye waktu itu gereja atau beberapa teolog berusaha menerjemahkan ajaran sosial gereja menjadi kebijakan ekonomi yang kita dambakan bersama nah misalnya ada bukunya itu berjudul The Wealth of Nations itu dijadikan sebuah buku pertama itu adalah andai kata ajaran sosial gereja diterjemahkan menjadi kebijakan ekonomi negara ini kira-kira seperti apa bentuk kita juga bisa melakukan yang sama di Indonesia ini tugas untuk para teolog dan para pemikir ekonomi maupun politik andai kata ajaran sosial gereja ini dalam kebijakan ekonomi kira-kira akan seperti apa itu misalnya yang terakhir tadi apa ya Mas Nur pertanyaannya yang terakhir tadi apakah memungkinkan diaktifkan lagi kadrisasi seperti Kasebul dan sebagainya Kasebul itu hidup lagi kok ini sudah angkatan ketiga dalam setahun itu dibuat dua kali ini angkatan keempat sorry dalam setahun kita bikin dua kali di rumah retret Sangkal Putong lamanya sebulan pesertanya disaring jadi pesertanya orang muda sekarang ini harus tes dulu kemudian mengikuti pra kadrisasi selama sebulan biasanya sebagian rontok lalu sebulan penuh akan berada di kelaten untuk mengikuti pelatihan lalu sesudah selesai sebulan ada yang lulus ada yang tidak lulus di tengah jalan lalu nanti akan dibentuk jaringan-jaringan per daerah itu itu jalan itu masih ada atau dihidupkan lagi sempat mati beberapa saat tapi dihidupkan lagi terus asrama realino itu sudah lama sekali matinya saya dulu juga tidak tahu mengapa itu ditutup di tahun 80 sekian akhir 80-an awal 90-an itu ditutup apakah bentuk asrama sekarang masih populer masih relevan untuk orang muda sekarang itu juga bertanyaan untuk saya mungkin enggak ya masih bisa mendidik orang lewat asrama sanata dharma itu punya asrama tapi dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa program kerjasama yang butuh perhatian khusus dari Aceh dulu dari Papua dari Kalimanta ada pendampingan anak sekarang pada enggak ditawari untuk masuk asrama anak mahasiswa sedikit sekali yang mau tapi poinnya saya perhatikan bahwa kita harus kreatif dengan kaderisasi mencari kemungkinan untuk zaman sekarang kaderisasi itu harus kayak apa atau belum apakah masih bisa mempertahankan model lama tapi intinya kaderisasi kita dalam dalam pandangan saya kaderisasi yang cita-citanya politik di dalam gereja itu punya kendala besar kendalanya adalah kalau sudah selesai kaderisasi terus meh ngopo gitu ketika kaderisasi orang bersemangat sekali tapi setelah itu selesai karena kita enggak punya enggak punya channel politik kita enggak punya partai politik sehingga bingung ya sudah kayak orang sudah dilatih dilatih baris-berbaris atau dilatih mau ikut perlombaan tapi batal lomba itu sudah ancang-ancang tapi enggak jadi acaranya karena enggak kita enggak ikut kompetisi politik memakai nama katolik enggak ada lembaga kadang-kadang susahnya ini beda dengan teman-teman muslim MU Muhammadiyah masing-masing punya afiliasi dengan partai lalu Islam modern itu juga punya afiliasi dengan partai sehingga ketika kaderisasi mereka jelas ujungnya adalah saya harus ikut bertarung lewat kendaraan partai ini nah kita itu enggak punya sehingga ketika selesai kaderisasi orang ditawar oke sekarang mau bagaimana ini bingung disitu biasanya mulai kesulitan ya sudah kita harus aktif terlibat di masyarakat jadi ketua RT jadi apa namanya pemuka masyarakat pokok gitu ya ya itu baik tapi kan maksud kita melakukan kaderisasi bukan itu kita agar kita pengennya mereka jadi politisi nah lalu ya kalau bergabung dengan partai yang berbeda-beda ya sudah susah itu nanti semua akan ikut partainya masing-masing tapi apakah dengan demikian saya mendukung adanya partai katolik nah ini susah ya tadi saya hitung-hitungan enggak akan menang nanti malah frustrasi kalau punya partai katolik sulit punya kursi di DPR atau DPRD pun partai katolik jadi ini agak ini dilema saya belum tahu jawabannya solusinya apa kaderisasi sampai kemebul tapi begitu selesai bingung kita mau apa ini baik terima kasih semoga ada follow up nya di tim berarti gereja baik bapak ibu suster mohon maaf jadi saya untuk jawabnya untuk berikutnya monggo romo bisa bisa post statement sebentar saja romo singkat saja ini itu bagian yang saya siap biasanya kalau closing singkat saja romo pesan yang ingin disampaikan untuk para peserta hari ini yang hadir di sesi ketiga apa ya ya gini saja kalau sesuai dengan semangat tadi presentasi kita gereja itu hadir di dunia lewat kita semua lewat Anda bapak ibu para romo suster juga lewat saya agar gereja ini sungguh-sungguh hadir di dunia ya kita inilah yang harus hadir kita inilah yang harus terlibat di tengah-tengah dunia bukan orang lain bukan romo-romo di sana bukan bapak usko bukan siapa siap kita itu saja closing statement saya terima kasih atas waktunya hari ini bisa mencerahkan semua para tipis masyarakatan dalam pelayanan kami semua di paroki sehari-hari untuk selanjutnya monggo mas ibu bisa menanyakan penyerahan sertifikat ini adalah simbolis untuk materi terima kasih atas terlibatannya yang menyerah sumber dalam acara edukasi pengesahan online dengan tema gereja di tengah dunia nanti untuk pediatnya menyusul tetangga sebelum terima kasih bapak ibu romo juster atas daritanya hari ini kita foto bersama dulu foto bersama lalu kita akan akhir dengan doa untuk mas ibu sudah siap untuk screenshot monggo di abah-abah mas ibu ya untuk yang pertama ada empat ada empat layar yang pertama dulu silahkan bapak ibu romo sister bisa menyalakan kameranya layar pertama layar kedua layar ketiga dibuka semua layar terakhir layar keempat dibuka semua oke mas terima kasih banyak mas ibu monggo untuk doa menutup mohon kesediaannya mas dari KPKC untuk memimpin mari bapak ibu romo suster kita menutup pertemuan malam ini dalam kehendak alam monggo kita sujud pasrah sumarah dumateng gusti punjung asmo dalam yang romo so yang putra dunia roh suji amin duh gusti Tuhan terima kasih atas segala berkat rahmat yang ngucurahkan pada kami terutama untuk malam hari ini engkau memberikan banyak hal yang baru engkau memberikan banyak informasi banyak pengetahuan Tuhan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan yang indah ini semoga berkat mengucurahkan pada kami yang hadir secara online pada malam hari ini amin Bapak kami yang ada di surga muliakanlah namamu datanglah dan coba terlebih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sampai ketemu di sesi ketiga bulan depan terima kasih Bapak Ibu sampai jumpa mereka dalam mereka dalam terima kasih terima kasih terima kasih sudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih